Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel komponikpam di video kali ini saya akan kembali mengulas tentang pakan dimana di konten-konten sebelumnya saya juga pernah mengulas tentang pakan sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya dan bagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi serta tulis juga pada kolom kolontar keritikan saran masukan supaya channel kami lebih berkembang sekarang saya akan menjelaskan tentang pakan yang sering kita gunakan untuk ikan koi kesayangan kita di pakan yang kita beli itu biasanya bagi teman-teman mungkin yang tidak begitu memperhatikan tentang pakan ada beberapa jenis pakan yang sering teman-teman jumpai di sekitar teman-teman teman-teman dan salah satunya saya akan mengulas tentang pakan yang berada di level murah tapi tidak murahan namun sebelum saya mengulas jenis pakannya saya akan mengulas dulu beberapa jenis pakan yang sering kita gunakan yang pertama ada pakan yang sering kita kenal dengan pakan grot atau pakan yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dari ikan koi nah biasanya teman-teman yang selalu mencari ingin ikan selalu mencari pakan yang ingin ikannya supaya cepat gede perhatikan teman-teman tingkat kadar proteinnya karena semakin besar protein maka semakin besar juga kemungkinan ikan koi teman-teman itu akan menjadi grotnya lebih cepat namun tidak dipungkiri juga banyak sekali di pasaran yang menawarkan pakan dengan proteinnya sangat besar tapi ternyata tidak tidak begitu cepat juga untuk grotnya dan selain pakan grot ada juga yang dikenal dengan pakan kolor nah di pakan kolor itu biasanya teman-teman ditawarkan dengan beberapa opsi ada yang color plus bulky jadi ikan koi selain warnanya bagus itu biasanya bodinya juga enak kemudian ada juga yang color mark color mark itu biasanya untuk menaikkan warna-warna pada benny kemudian ada juga yang menawarkan tentang diprep yaitu menawarkan warna bennynya itu supaya lebih cerah lagi kemudian ada color and shining nah biasanya warnanya itu selain warnanya bagus dia akan hilau juga nah itu beberapa pakan-pakan yang sering kita jumpai nah sekarang saya akan mengulas pakan yang harganya murah murah kemudian proteinnya tinggi yaitu dari merek sukoy ya ini merek sukai ya untuk merek sukoy ini saya tidak di endorse ya karena kebetulan saya iseng-iseng mencari pakan yang proteinnya tinggi dan saya akan mereview pakan ini apakah bagus untuk ikan koy bagus juga untuk airnya tidak ya karena untuk membeli pakan teman-teman harus memperhatikan selain gerotnya bagus ke warnanya bagus tapi ke airnya juga bagus tidak karena banyak pakan yang menawarkan protein tinggi gerot bagus warna bagus tapi ke airnya berubahnya juga sangat cepat dan itu menjadi nilai plus minusnya dan usahakan kita mencari yang minusnya sedikit tapi plusnya banyak ya salah satunya mungkin saya akan menggunakan sukoy ya di sukoy ini dia memiliki dua jenis pakan ya yang saya pegang sekarang adalah pakan yang color mark ya yang super color ya atau bisa dibilang color mark kemudian yang akan saya uji coba yaitu yang grotnya ya ini yang super high grot ya ini yang super high grot nah ini yang akan saya pakai dan disamping saya sudah saya sudah saya siapkan untuk autopidernya ya karena untuk mengatur pola pakan yang teratur saya menggunakan autopider supaya kita tidak lupa memberi makan kemudian kita juga akan akurat menentukan jam berapa si pakan itu akan keluar dan jam berapa pakan itu akan berhenti memberi pakan dan disamping saya ini ini pakan buatan saya ya autopider buatan saya dan mohon maaf juga bagi teman-teman yang sudah mereview sudah merequest ya untuk saya membuatkan autopidernya kontennya itu belum saya realisasikan karena memang terkait dengan beberapa hal selatunya kesibukan dan lain sebagainya oke saya akan review berdasarkan kemasan saja dulu ya untuk untuk pakan sukoi yang high growth ini ya kalau dilihat-lihat dari proteinnya ya proteinnya sangat sangat besar sekali makanya saya juga penasaran ya dia menawarkan protein 50-52% makanya ini besar juga ya makanya ini besar juga saya juga penasaran hasilnya seperti apa akan kita ulas di satu bulan ke depan habis berapa kilo kemudian harganya berapa yang kita keluarkan dengan menggunakan pakan ini sudah saya set 8 kali untuk pemberian pakan ya kemudian selain proteinnya tinggi dia memiliki lemak ya lemaknya itu sebanyak 10% kemudian ada serat kasar 2% kemudian abu maksnya 15% dan kadar airnya 12% ya penasaran juga proteinnya ya oke kita akan langsung tes di kolam dan kita akan review satu bulan ke depan hasilnya seperti apa ikan yang ada di kolam belakang kenapa saya menggunakan kolam yang di dalam karena pertama untuk memberikan pus makan karena musimnya sedang berubah-rubah kadang hujan kadang panas saya juga lebih berhati-hati dalam memberikan makan jika kolamnya itu di outdoor tapi kalau kolamnya indoor seperti ini mau ngasih 8x mau ngasih 12x mau ngasih 18x aman-aman saja dan sekarang karena populasinya tidak begitu banyak saya ngasih pakannya 8x dengan interval 1 jam setengah per sekali makannya intervalnya jadi tiap 1 jam setengah dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 17.30 oke mungkin itu yang bisa saya review kita akan review satu bulan ke depan kualitasnya seperti apa dari pakan sukoy ini terus pantengin channel kita dan jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru tentang kita akhir kata terima terima kasih wabila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bayi lopat selamat menikmati selamat menikmati